Halo guys, kembali lagi bersama WSS Masa Bercerita Gimana kabarnya kalian? Baik-baik saja kan? Dan sehat-sehat selalu Mohon maaf nih guys, sebelumnya, sebelum masuk ke dalam cerita Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan salah penyebutan nama dan salah penyebutan... Dan salah penyebutan yang lainnya Setuju? Kita lanjut Terima kasih juga nih yang sudah rutin mendengarkan cerita dari kami Bagi yang baru mendengarkan, jangan lupa di like dan di subscribe ya Pada tanggal 4 Februari 2007, Paris Lee Bennett Seorang anak laki-laki Amerika berusia 13 tahun Dia tuh membunuh adik perempuannya yang masih berusia 4 tahun Yaitu Ellie Bennett di daerah Abilene, Texas Paris menikam Ellie sebanyak 17 kali Motif pembunuhannya tersebut adalah kemincian Paris terhadap ibunya yaitu Charity Bennett Jadi begini cerita lengkapnya ya guys Charity Bennett, ibu dari Paris dan Ella Bennett Adalah anak perempuan dari Kayla, Claire Bennett Selama masa kecilnya, Charity sengaja menjadi pejandu narkoba untuk menarik perhatian ibunya Tetapi Kayla tidak pernah menunjukkan kepedulian apa yang telah dilakukan oleh anaknya Sadis juga keluarga ini Mohon paham nih guys, untuk latar belakangnya Paris dan ibunya Charity Tidak kumplit atau tidak lengkap karena kita mencari ayahnya Paris itu siapa Kapan menikah, kapan Paris itu lahir, kita tidak ketemu Jadi mohon maaf sekali lagi, mohon maaf banget Singkat cerita, setiap kali ada perbincangan yang membahas tentang bayi yang baru lahir dalam perjalanan Paris akan bangun dan meninggalkan ruangan dengan gelisah Tapi suka atau tidak suka, akhirnya bayi Ellie lahir pada 12 April 2002 Dan yang mengejutkan ibunya Paris Sikap anak pertamanya yaitu Paris terhadap saudara perempuannya langsung berubah Dia tidak lagi marah-marah dan kesal Dia malah justru bahagia dan tampai sangat menyayangi adik bayinya itu Sebelum Paris berusia sekitar 12 tahun Keluarga itu mulai sering berpindah-pindah Terpentalnya dari rumah ke rumah yang cukup menganggu alur kehidupan mereka Dan mereka akhirnya menetap bersama neneknya mereka yaitu Kayla Kayla Claire Bennett Seorang wanita yang pernah didakwa bersekongkol untuk membunuh suaminya Dan ayahnya Charity yaitu James Robert Bennett Jr Tetapi dia secara kontroversial dinyatakan tidak bersalah Dan Charity percaya bahwa ibunya tuh sebenarnya bersalah pada saat itu ya guys Lingkungan di rumah Kayla agak toksik atau beracun Dan bukan tempat yang bagus untuk membina sebuah keluarga Namun mereka berusaha memanfaatkan situasi tersebut sebaik mungkin Tetapi Paris tidak menerima semua itu Dan pada saat itu dia mulai bertingkah aneh dan sering mempersulit keadaan keluarga Dia pergi ke dapur dan mengambil pisau dari salah satu laci dan mulai memainkannya Dan kemudian dia berlari keluar rumah dengan keadaan pisau masih di tangannya Ibu dan neneknya segera mengejarnya Paris kemudian berhenti berlari dari mereka Lalu berbalik dan mulai mengayunkan pisaunya ke arah ibu dan neneknya Hal tersebut membuat ibunya dan neneknya Kayla ketakutan Namun mereka mampu menjepitnya ke tanah dan mengambil pisau dari tangannya Paris Jelas sekali Paris Bennett adalah seorang pemuda yang sangat gelisah Dan luapan amarannya seperti semakin hari semakin meningkat seiring berjalannya waktu Pada tanggal 4 Februari 2007 Charity menyewa pengasuh anak karena dia harus bekerja lembur di restoran Buffalo Wild Wings Yang saat itu juga adalah malam Super Bowl 2007 Dan pastinya akan ramai restoran tersebut Setelah beberapa saat Sekitar pukul 10 malam Paris memujuk bebe sisternya Untuk meninggalkan kediamannya lebih awal dari yang dijadwalkan oleh ibunya Pengasuh bayi tersebut akhirnya menuruti dan meninggalkan kedua anak itu di rumah sendirian Dan saat itulah Paris memulai serangan kejinya Paris memasuki kamar adiknya yaitu Ella Dengan membawa pisau Tidak lama kemudian dia melakukan pelecehan seksual terhadap adiknya Setelah selesai Dia mulai pukul saudara perempuannya berulang-ulang kali Dia melukainya sebanyak 17 kali sebelum dia berhenti Setelah menyerang adik perempuannya Dia pun menelpon seorang teman sekolah dan dengan santai berbicara dengannya selama beberapa menit Sampai keduanya menutup telepon Setelah menelpon teman sekolahnya Lalu Paris menelpon polisi dan mengakui kejahatan yang baru saja dilakukannya Dia mengatakan kepada petugas polisi melalui telepon Saya tidak sengaja membunuh seseorang Seorang petugas operator menginstruksikan Paris untuk melakukan CPR Dia pun malah berpura-pura dengan menghitung bersama petugas operator Sambil mondar-mandir di sekitar ruangan Tidak lama kemudian Paris ditangkap sekitar pukul 12 lewat 30 menit Oke guys, mengapa Paris sampai melakukan ini pada adik perempuannya yang malang dan tidak berdaya Adik perempuannya tidak pernah melakukan apapun yang membuatnya marah atau bahkan kesal Kita masuk ke penyelidikan ya guys Awalnya nih guys, saat Paris dibawa untuk diinterogasi Dia mengaku mengalami halusinasi yang membuat adiknya terlihat seperti setan berkepala labu yang terbakar Namun kemudian, Paris berterus terang bahwa alasannya dibalik tindakannya adalah sesuatu yang jauh lebih jahat Dia mengakui bahwa dia telah mengakhiri hidup seorang saudara perempuannya untuk membalas ibunya Dan bahwa dia ingin menghukum ibunya dan membuatnya menderita Mungkin ini faktor dari kecemburuan ya Anak pertama, eh tiba-tiba nowol adiknya Dia mengaku telah merencanakan pembunuhan saudara perempuannya Dan mempertimbangkan untuk membunuh ibunya juga Pada saat itu, ibu Paris pun berkomentar Dia mengatakan alasan pertama dia tidak melanjutkannya adalah Karena membunuh seseorang jauh lebih sulit daripada yang dia kira Dan alasan kedua adalah kesadaran bahwa jika dia membunuhku Aku hanya akan menderita selama 5, 10, atau 15 menit Tapi jika dia membiarkanku hidup tanpa ele Aku akan menderita seumur hidupku Jadi, alih-alih mengakhiri hidup ibunya sendiri Paris malah mengakhiri hidup adik bayinya yang ia cintai Belakangan ini diketahui bahwa Paris yang pada saat itu usianya masih baru 13 tahun Tetapi dia telah mencari dan menonton berjam-jam materi pornografi Yang berisi kekerasan selama berbulan-bulan Dan juga riwayat pencarian internetnya Mengungkapkan bahwa dia telah mencari kata kunci Seperti perbudakan yang mengarah ke dalam sadisme Ternyata Paris bahkan telah menonton film-film semacam itu Beberapa jam menjelaskan perhatian saudara perempuannya Dan Paris juga mengakui bahwa dia mengkonsumsi berlebihan film-film tersebut Sampai menyebabkan dia berani melakukan peleceh Sual terhadap saudara perempuannya sendiri Tetapi pada saat malam penangkapan Akhirnya Paris mengatakan kepada pihak berwenang Seluruh kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi malam itu Ia bahkan menceritakan secara detail kepada polisi Bahwa cara tusukannya itu pelan dan bermetode Tidak heboh dan tidak dalam kemarahan yang tak terkendali Tidak semuanya dalam kebanyakan tusukannya Tusukan dangkal Dia juga mengatakan kepada detektif Bahwa dia menikamnya dan mengeluarkan pisaunya perlahan-lahan Sehingga rasanya seperti menusuk kasur atau marshmallow Sangat sulit dipercaya oleh siapapun Seseorang yang masih sangat muda bisa melakukan hal yang mengerikan seperti itu Paris tidak didakwa sebagai orang dewasa Karena adanya batas usia minimum Seorang remaja yang dapat diadili sebagai orang dewasa di Texas adalah 14 tahun Dia juga mengaku bersalah atas memunikkan besar-besaran di pengadilan remaja Dan akhirnya dia dijatuhi hukuman 40 tahun penjara Saat berada di balik jeruji besi Paris terus berusaha menyakiti ibunya yaitu Charity Dia mengatakan hal-hal kotor yang tidak pantas kepada ibunya Seperti Saya senang melihat rasa sakitmu Dia mengatakan hal itu di saat ibunya pergi mengunjunginya di penjara Paris itu pernah diwawancarai oleh pembawa acara talk show yaitu Pierce Morgan Dimana dia merenungkan masa lalunya dan apa yang membuatnya sampai tega menyakiti saudara perempuannya Dan Paris pun berkata Untuk waktu yang lama Yang ada hanya rasa panas membara di perutku Dan itu ditunjukkan pada ibuku Selain itu salah satu alasan mengapa aku memutuskan untuk membuat saudara perempuanku dan bukan orang lain Adalah karena aku menyadari bahwa dengan melakukan hal itu Aku bisa menyakiti ibuku dengan cara yang paling buruk Karena aku selalu tahu sebagai seorang anak bahwa hal yang paling buruk adalah hal yang paling merugikan ibuku adalah kekurangan salah satu anaknya Singkat cerita nih guys Akhirnya Charity ibunya Paris menulis dan merilis sebuah buku tentang seluruh cobaannya dalam memoir Yang berjudul How Now Butterfly? A Memoir of Murder, Survival and Transformation Dalam buku tersebut dia menjelaskan dengan sangat detail sebelum, selama, dan setelah kejahatan tersebut Dia berkomentar tentang punterannya seperti Anakku Piskopat, saya tidak bisa membantunya Sejak kejadian mengerikan itu Charity mengasosiakan Ella dengan kupu-kupu Karena itu adalah lelukisan terakhir yang dia buat di sekolah Dan ini alasan dibalik judul bukunya Dan pada tahun 2011 Dia juga mendirikan organisasi nirlaba Yaitu LA Foundation LA adalah singkatan dari Empathy, Love, Listen and Action Yang membantu orang-orang yang terkena dampak kekerasan, penyakit mental, dan sistem peradilan pidana Sementara itu, Paris Bennett hingga saat ini masih menjalani hukuman 40 tahun penjara di penjara negara bagian Texas Unit Ferguson Dia juga memenuhi syarat untuk mendapatkan pembebasan bersarat pada tahun 2027 Wah, dua tahun lagi nih guys Dan jika dia tidak pernah diberikan pembebasan bersarat Maka dia akan dibebaskan pada tahun 2047 Semoga tidak pernah dibebaskan ya guys Piskopat ini tuh dari kecil udah piskopat, piskopat, piskopat Oke guys, itu adalah sebuah cerita dari konflik keluarga Anak pertama yang tidak pernah pure Yang tidak pernah pure dapat kasih sayang dari orang tuanya Dan yang gue bingung nih ya Ya karena kita datanya sedikit Jadi backgroundnya tuh gak dapet semua Dan kenapa gitu Sampai dia bisa membuat adiknya dengan alasan cemburu gitu Sebenernya tuh gak masuk akal kan Cemburu doang tuh yang Gak masuk akal Kalau emang gak ada jiwa psikopat dari dirinya Oke guys, semoga cerita ini bisa jadi pembelajaran bagi kita semua Agar bisa menjadi lebih baik dari sebelum-sebelumnya Terima kasih bagi yang sudah menonton dan mendengarkan cerita dari kami Dari awal sampai akhir Dan jangan lupa untuk di like dan di subscribe ya Sampai ketemu di cerita selanjutnya Sampai jumpa guys